Terima kasih telah menonton Ini juga masuk ke dalam material tersebut Jadi kalau yang namanya material ini Kan kita pasti ada pihak ketiga Maksudnya ada pihak luar Jadi pasti ada si vendornya itu sendiri Si vendornya itu sendiri Pastikan ketika dia mengirimkan barang Kita kepesan lalu mereka mengirimkan barang Pasti kita harus bayar Jadi kalau siklusnya lagi di dalam material ini Kita cek siklusnya Bisa lihat di buku juga Itu yang pertama dari purchase requisition Sampai ke pembayaran Barang itu kan biasanya dilakukan oleh si treasurer Treasurer ini biasanya pihak finance Jadi visi finance Yang lebih kepada pengaturan Kita mau bayar si vendornya mana Atau kita terima uang dari customernya mana Itu yang tahu ada si treasurer Jadi kalau yang pertama itu dari purchase requisition Itu biasanya adalah mengenai bahwa Oh ini ada permintaan pembelian dari departemen lainnya Jadi bukan si bagian purchasing Atau bagian pengadaan Atau bagian procurement Biasanya di banyak perusahaan beda-beda Tapi intinya sama mereka adalah satu pintu yang memang benar-benar untuk mengecek Mengecek harga dari vendor pihak luar Setelah itu memang didiskusikan dengan manajemen Baru akan keluar keputusan Mau membeli dari vendor yang mana Jadi tidak bisa langsung Oh saya mau beli Misalnya sabun Bahan baku sabun Formula nya itu Saya maunya di vendor A Terus yang satu lagi Ada juga tawaran di vendor B Vendor C Terus saya mau belinya di vendor A langsung Oh tidak bisa Harus tiga-tiga vendor tersebut Harus kita cek Nah setelah itu Jadi misalnya kalau kita dapat Dari si purchasing ini Mendapatkan purchase requisition Dari bagian lainnya Contohnya adalah bagian tadi Produksi Bahwa dia itu mau Bahan bakunya habis nih Untuk membuat sabun Nah itu kan mau gak mau kan Memang benar-benar Harus Minta Kepada si bagian procurement Karena mereka yang paling mengetahui Mana vendor yang bagus Jadi kalau penentuan vendor itu Biasanya banyak Yang pertama itu adalah Harus Barangnya oke Kualitasnya bagus Yang kedua itu Lebih kepada harganya Seperti apa Yang ketiga servisnya Bahkan kalau perlu yang keempat Itu term of paymentnya Jatuh tempo pembayaran itu Kalau bisa panjang lama Itu sudah biasa Rahasia perusahaan Di semua perusahaan Nah setelah itu Baru dari purchasing department Nah itu akan deal-dealan Dengan vendor Setelah dari vendor Vendor akan mengirimkan barang Vendor mengirimkan barang Baru nanti akan Mengirimkan bukti Mengirimkan barang Kepada si purchasing Bahwa memang ini barangnya Sudah saya kirimkan Dan pihak purchasing Sudah menerima Baru nanti Akan dikirimkan juga Kepada accounting department Kepada kita nih Sebagai memang Akuntan yang akan menghitung Biayanya berapa saja sih Oh kita beli barang Dari vendor A Itu ternyata Selesainya itu Lebih murah Dibandingkan dengan vendor B Selesainya misalnya Per satu kilonya seribu Nah itu lumayan tuh Nah itu akan Dicatat juga oleh orang Accounting gitu ya Nah setelah itu baru Yaudah Kalau gitu kita sudah cek semua Sudah oke Baru kita akan kasih ke tesorer Untuk tesorer yang bayar Nah jadi kalau di Material ini ada yang namanya Economic Order Quantity Ya oke Jadi biasanya disebutkan seperti itu Jadi ternyata Si oke ini adalah Jumlah dari inventory Yang memang Langsung Apa di Apa ya Di Di pesan Jadi gini Kalau misalnya kita Memesan barang Kalau kita ke Tanah Abang Contohnya ya Kita beli baju 1 Dengan kita beli baju 12 Pasti kan beli baju 1 itu kan Lebih mahal Dibandingkan kita beli baju 12 Gitu Nah jadi kalau si perusahaan Memang membutuhkan Barang yang banyak Langsung saja pesan Gitu ya Langsung saja dipesan Gak apa-apa Dalam jumlah besar Ya kan Tinggal si procurement Atau si processingnya Bisa dilingga Itu ternyata Barang tersebut Kalau kita pesan Dengan jumlah besar Diskonnya berapa besar Nah dengan diskon berapa besar Itu juga Nanti dialokasikan Semakin banyak Barang yang kita beli Semakin terpacu produksi Untuk memproduksi Semakin banyak juga Output yang akan kita dapatkan Output yang kita dapatkan Lebih banyak Itu juga akan mengurangi Fixed cost kita Akan mengurangi Biaya tetapnya kita Jadi semakin Banyak Biaya Barang yang kita produksi Maka untuk Fixed cost Atau biaya tetap Per unitnya Akan semakin kecil Nah itu yang akan menjadi Suatu catatan Bagi si manajemen Dan ini bukan hal yang gampang Karena ini lebih kepada Inventory Inventory perusahaan ya Yang sudah saya jelaskan juga Sebelumnya Itu memerlukan Biaya yang besar Untuk si inventory Perusahaan tersebut Nah lalu ada juga Banyak bagian lain Seperti materials control Formulation basis of material Sampai memang Kita bicara mengenai Labor Nah kalau di labor itu Berarti kita bicara Bagaimana jam kerja karyawan Dan juga bagaimana Cara pengalokasian mereka Di masing-masing Barang gitu ya Apakah itu masuk Dalam factory overhead Kalau ada indirect labor Seperti itu Oke sampai sini dulu Perjumpaan kita Mohon dibaca juga Mengenai labor ya Di dalam PowerPointnya juga Buku Untuk lebih jelasnya Untuk material juga Mohon dicek juga Bukunya Karena banyak sekali rumus Mengenai material Sampai jumpa di topik Selanjutnya ya Terima kasih telah menonton